kali ini saya kembali masuk film hutan untuk berburu tapi kali ini tidak berburu ayam hutan tapi untuk mereview lubang-lubang ular, lubang ular biton dan lubang ular yang lainnya kita akan coba mencari ya, karena lubang-lubang ular redisa atau penular biton sangat senang sekali bersarang di tempat-tempat seperti ini, di pohon-pohon bambu seperti ini nah ini dia tempat-tempatnya, sekarang kita akan coba mencarinya ini kita temukan satu, ini sepertinya lubang ular kobra ya, nah ini dia, ini lubang ular kobra jadi bentuknya tidak begitu besar, tapi di dalam lubang ular kobra ini lubangnya sangat besar ini dia, dia tidak ada menempelkan tanah-tanah yang basah kita coba cari lagi lubang yang lainnya nah ini kita temukan satu lagi, ini sepertinya lubang ular biton ya, nah dia punya saluran seperti ini lubangnya ada di dalam sana, dan jika menemukan lubang sepertinya harap hati-hati karena inilah bentuk dari lubang ular biton, jadi lubangnya besar, dia meninggalkan buka bekas tanah seperti ini ini bentuk dari lubang ular biton, dan jika menemukan tempat ini harap mencari jadi berada di hutan bambu seperti ini, kita harus berhati-hati ya, mau melangkah apapun, kita berhati-hati, jangan tersekesah coba lihat di sini ini kita temukan satu lagi, ini sepertinya lubang ular kobra wow, ini lubangnya sangat serba ini, coba kita beri penerangan dulu nah ini dia nah di dalam ini ada lubang kecil lagi ya, nah ini bentuk dari lubang ular kobra ini harap hati-hati, jika menemukan lubang seperti ini kita coba lihat di sebelahnya ini juga ada satu ini juga sepertinya bentuk lubang dari yang sebelah tadi ya ini nah ketemu ini lubangnya nah ini kita temukan lagi satu lagi ini lubang ular kobra ini ini lubangnya masih baru ini karena disini banyak sekali keterangan dari masyarakat sering menemukan ular jadi makanya saya coba mereview tepat sini ini satu ini lubang ular piton ya ini ada bekas jalur jalannya ini bentuk dari lubang ular piton ini untuk menemukan untuk menemukan ular kata-kata-kata-kata-kata ini juga lubang ular piton ini karena betul lubangnya sekalian lain ya kalau lubang ular kobra itu kecil ini lubang ular piton dan hanya untuk menemukan ular Nah ini juga Ular piton ya Maaf ini sepertinya lemong lor kobra ini Nah ini lemong lor kobra Bentuknya lain sekali Nah ini dia Ini lemong lor kobra ya Nah ini Kita temukan lemong lor piton Ini lemong yang besar ini Jika kalian menemukan lemong sepertinya Harap hati-hati Karena lemong lor piton Sangat senang sekali bersarang di lemong-lelor yang besar Nah ini kelihatan bukan sejalur-jalannya Dia dari atas sana Nah ini juga Bukan ular kobra ini ya Ini dia Wow Hubungnya dalam sekali ini Sangat mengerikan Hati-hati kan kawan Jika kalian menemukan lemong seperti ini Dan satu hal yang saya ingat Kegiatan seperti ini jangan diikuti Dan tidak untuk ditiru ya Karena ini sangat berbahaya Kita coba cari di arah lain lagi Kita coba naik di atas sana ya Karena tempat sini sangat luas sekali Terima kasih Ini kita temukan satu lagi Ini juga lubang ular kobra Nah ini Lubangnya tidak meninggalkan bekas jalur tanah ya Kita coba cari Kita coba tahu kita bisa menemukan Nah ini dia Kita temukan satu lagi Lubang ular kobra Kita coba tahu kita bisa menemukan Kita coba tahu kita bisa menemukan Ini juga lubang ular kobra ini Jadi jika kawan kawan menemukan lubang-lubang seperti ini Harap hati-hati jika di hutan Karena ini adalah tempat istimewa bagi ular piton Dan tidak menutup kemungkinan Selain ular piton juga bisa Digunakan oleh pesananya Hewan-hewan Ataupun ular-ular yang lainnya Jadi harap hati-hati Dan satu hal yang saya ingatkan Kegiatan seperti ini jangan diikuti Karena ini sangat berbahaya ya Tidak dianjurkan untuk diikuti Ini dia Ini bentuk dari lubang ular piton Terima kasih sudah menonton Ikuti terus petulangan saya Untuk bawa buru hal-hal unik dan menarik lainnya Baik di hutan maupun di perkotaan